Ada mantan musuh sih, cuma saya sih pengen banget bertarung sama diri kurkusan. Yooo! Pengen, pengen, pengen! Oke, ayo ya. Terima kasih atas kehadirannya. Diundang karena salah satu aktor kita, Vicky, ternyata bernyali besar. Dia bukan hanya nyali di bidang perempuan, tapi juga bidang pesidu. Jadi, tanggal 27 Februari, Holy Link akan membuat pertandingan tiju di Holy Link Lantunya. Holy Link Lantunya. Dan yang sudah hadir adalah P7-P7 Benaran. Antara-antara, yang mana-mana namanya? Tibo Monabesa. Menurutkan Tibo siapannya? Melawan, Tibo adalah petunjuk petunjuk Indonesia dengan peringkat 3 WBC. Dia akan bertanding melawan anak didikanya Manny Pacquiao, petunjuk asal Filipina namanya Jason Faison. Terus yang kedua ada Defri Palulu, petunjuk Indonesia yang juara WBC, mau membalas dendam atas kekalahannya Indonesia di Piala AFM. Yang keempat kan Indonesia lawan Thailand, kalah. Ini si Defri mau balas dendam supaya bisa menang melawan Thailand. Dan kalau Indonesia menang melawan asing, apa saja dari Holy Week? Nanti Holy Week akan memberikan uang sebesar 100 juta kepada peboksing dari Indonesia yang menang melawan peboksing dari luar negeri. Itu dari Holy Week dari Batman Paris. Dan itu akan dilaksanakan di Holy Week Gartu? Tanggal 27 Februari. Ya? Mulai dari sore. Dari sore. Yang berapa? Yang berapa, Pak? Live di TV, Net TV 8.30. Oke. 8.30 di Net TV. Dan salah satu acara terpenting adalah Piki Prasetyo. Piki Prasetyo. Akan juga bertanding menara. Dengan siapa? Sekarang belum tahu. Justru kita mengadakan apa namanya jumpa pers hari ini adalah mau mencari lawan Kiki. Siapa kawan-kawan dari selebriti? Yang selebriti? Dendipal. Bisa kalau dia mau? Pokoknya kalau dia selebriti, punya nyali hadapin Kiki. Dia gladiakan. Dan ini bertanding benaran. Kita tahu banyak wanita. Senang dan sengsara dia bikin. Inilah waktunya bersama laki. Ya? Jadi tanggal 27 Piki akan bertanding. Jadi siapapun anda-anda di luar yang punya nyali, silahkan daftar ke Holy Wing ya. Untuk melawan Piki Prasetyo. Dan itu bertanding benaran. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, sekarang Piki. Kenapa? Kenapa lu ciba-ciba cari lawan bertanding? Yang pasti, move on itu cara terbaiknya adalah dengan bertarung. Tapi pasti bukan bertarung tentang. Move on dari mana? Move on dari kondisi dan situasi, Bang. Move on dari kondisi kita. Lebih baik kita alokasikan untuk menjadi sebuah pertarungan di atas ring. Nah, tinggal seorang gladiator. Pastinya, ya teman-teman secara pamit, siapapun semuanya, yang kalian mungkin menonton, menyaksikan. Pada hari ini, detik ini, saya Piki Prasetyo menyatakan membuka pertarungan terbuka untuk kalian semuanya, menjadi lawan terbaik saya nantinya. Si Oli Minggatsu pada tanggal 27 Pembuan. Oh, kalian apapun semuanya. Mau jurusnya pacan maung, dia tinju bison, mau tinju goyangan itik, mau tinju raksasa, tinju apapun semuanya, bolehlah. Apa goyangan itik? Ya, ada kan? Goyangan botik apa? Bukan, tinju kan ada gelayan. Iya kan, ada apa lagi dulu. Cepat. Oke. Bikin dulu bahasa Inggris kamu yang sangat populer. Kira-kira apa yang buka dulu. Sibukan dulu. Dalam bahasa Inggris. Oke. How are you tomorrow, everybody? How are you tomorrow? I have you good for today. I am Piki Prasetyo. Stand by in ring and invite you for the ride and the fighter, threat fighter, ambison, Ryu, janggih and threat fighter. 27 on February and Holy Wing Jai Tzu. Yeah, industry. I am ready and gladiator give you final. That's the real English. That's the real English. Cepatlah lu, berarti kita lah matang lima cari. Ya, pasti habis sholat subuh terus sekarang udah lari kita kan terus udah latihan-latihan terus setiap hari juga pasti ini berarti juga kan jadi coachnya aku juga kan jadi tempat terlatih juga disini. Jadi mungkin selepas syuting sore kesini nanti malam syuting lagi gitu. Jadi ada memang khusus latihan untuk menuju tanggal 27. Jadi memang untuk menuju tanggal sama Jembro Ipan juga untuk ngobrol bukan sekedar cuma tiju-tijuan doang gitu loh dan menjadikan juga kayak aktivitas rutin juga karena selain tiju juga untuk kesehatan kita. Ada enggak? Ada enggak selebriti yang bukan namanya yang kira-kira kau harapkan menerima tantangan kau? Mantan musuh? enggak ada mantan musuh sih cuma saya sih pengen banget bertarung sama Deddy Kogusar. Yo! Panggil-panggil-panggil! Dikit prosesnya menantang Deddy Kogusar dimana kau? Deddy Kogusar? Maksudnya biar ini aja menghidupkan dunia pintu kita. Kita pengen lihat dulu apa Deddy Kogusar punya nyali enggak? Halo Deddy my friend juga mantan klien gue ditantang lo nih jangan bikin gue malu dong dulu kan klien gue lawan ya Deddy Kogusar ditunggu oleh pijifrasi itu daftarkan segera ke Holy Wing sampai tahun 26 bertanding aja tahun 27 kemudian silahkan itu paling gak pedul lah kalau enggak lah ya kan di dunia apa kita dia orang yang sehat gitu berlatih gitu atau apapun karena kalau pinju itu kita itu jangan melihat kita akan selalu jadi menang untuk ketepung-kusuh yang kita gampang taklukan gitu justru ya ada kata ini jadi sebuah pembelajaran seneng aja dilatih juga nanti akan menjadi pertarungan yang bagus buat dunia ninju gitu loh karena dengan mungkin ya sama Deddy Kogusar bukan berarti kita menantang secara apa ya karena kan dia juga punya pengalaman olahraga milah diri yang luar biasa gitu walaupun nanti jadinya mau menang atau kalah yang pasti ini akan jadi pertarungan mungkin yang bisa menolehkan orang dari Indonesia untuk bisa melihat tapi itu siap punyok-punyok sih sudah siap punyok-punyok pokoknya ya kalau jadi petarung itu bukan hanya siap memukul harus siap dipukul gitu sih kalau apapun makanya ya ini dalam masakir atau dalam masakir siap masakir ya siap aja lah ready to be hit gitu loh ready to be hit ya siap aja lah umum terbuka aja tapi sih yang lebih enak kalau kita tuh seusia ataupun ya selinian lah gitu loh jangan anak-anak gitu loh maksudnya kan ya nah ini jadi dia seusia itu enak gitu loh ya segera beda berapa ini jadi sama-sama kita juga ya fight-nya enak gitu loh selatih tapi pengen sendiri udah punya basic-nya belum sih ya aku bertarung jalanan aja emang dari usia 16 tahun ya gimana cuman masuk penjara berapa kali 4 4 kali penjara ya wajar lah ya kayak ini ini udah pernah pecah-pecah ini petarung waktu SMP SMA memang di calonan tuh 4 kali masuk penjara bawin 20 berapa kali ya itu jatuh tau aneh mau ngomong blanklist aja jadi berikut aja gak ada nomor api teman-teman media ya sebentar lagi aku tambahin apapun ceritanya kita harus beradaptasi pinju Indonesia tuh sudah mati mungkin saya rasa belasan tahun kita sudah tidak punya juara itu sangat lama sekarang kita lihat di luar negeri selalu dipasangkan petinju profesional serta dengan katakanlah youtuber atau selekgram ini salah satu ide dari kreatornya salah satu apa menurut saya Ivan jadi kenapa enggak ayo kita kita bikin seperti luar apa namanya biar kolaborasi yang ada sekarang biar kolaborasi petinju sekarang agak naik namanya sekarang kita akui memang tidak ada yang mengenal petinju semoga dengan ada acara ini kembali petinju kita dikenal dan prestasi kita kembali seperti itu selamat menikmati selamat menikmati